. Bonek beri doa dan dukungan untuk Koko Ari yang terkena takle horor Kei Hirose di Laga Borneo FC versus Persebaya Surabaya. Koko Ari Araya harus mendapatkan cedera di Laga Lanjutan BRI Liga 1 2022. Pemain berusia 22 tahun itu terkena takle horor dari gelandang bertahan Kei Hirose pada Laga Borneo FC versus Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda. . Peristiwa tersebut terjadi pada menit ke-15, Koko Ari dan Kei Hirose berebut bola di sisi lapangan, Kei Hirose nampak menerjang tulang kering Koko Ari dengan keras. Sekejap, Koko Ari langsung mengerang kesakitan dan tak bisa melanjutkan pertandingan, Koko digantikan oleh Alta Balah yang meneruskan sisa Laga. Sementara Kei Hirose mendapatkan kartu kuning sebagai imbalan. Usai pertandingan, Bonek mengirimkan doa dan dukungan untuk sang pemain. .